kayak ngelitik ya hampir kayak ngelitik dia kadang-kadang nyala kadang-kadang mati, kadang-kadang nyala kadang-kadang mati gitu nah ini kan beroli jadi olinya naik paling sering itu adalah olinya kurang mbak pernah disinggung juga ya kok kenapa kok yang rusak kok metal duluan Assalamualaikum Wr Wb Sobat Ahabidia selamat siang masih dari bengkel kesayangan kita AHA Motor Yogyakarta tidak jauh dari pusat kota dan kalau mau kesini bisa cek di google map Sobat Ahabidia kata kuncinya AHA Motor Yogyakarta di depan kita ada mobil yang siap jual mobil siap pakai sudah diservis tinggal mencari pembeli baru pemilik baru ya, ini mobil bagus silahkan dihubungi Mas Hardy di nomor telepon di bawah ini Sobat Ahabidia tidak bosan-bosannya ahabidia menyajikan konten-konten bermanfaat untuk kita semua seputar otomotif nah kali ini kita akan berdiskusi dengan satu tema yang sangat unik di minggu-minggu terakhir ini masih kita bahas soal oli ya nah kalau kemarin kita membahas tentang ukuran oli terbaik untuk kendaraan dan kalau kali ini kita perbahasannya adalah bersama Mas Nopa ya kita cari tahu dulu Mas Nopa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lampu apa namanya tanda oli itu loh oh yang kayak teko warna merah nah itu hidup tapi pas diberhentikan mobilnya di cek olinya masih ada oli nah ini ada apa nih apa sih sebenarnya tanda dari oli itu hidup itu maksudnya apa Mas? bisa dijelaskan dan permasalahan-permasalahannya? yang paling banyak, paling sering itu adalah oli-nya kurang Pak habis? habis nah itu sistem kerjanya gimana jadi dia boleh kesini Pak kebetulan kalau ini tempatnya di belakang Pak jadi gak kelihatan ya? oke gak apa-apa bisa dijelaskan dari luar aja mungkin jadi mobil lama ataupun mobil injeksi jaman sekarang itu pasti terpada klistrikanya buat indikator-indikator seperti oli terus pengisian baterai itu kan pasti walaupun mobil lama pasti tetap ada indikatornya betul nah kalau yang kasusnya yang itu itu buat indikator si oli nah contohnya misalnya gini dia sistem kerjanya dia mendeteksi tekanan oli yang naik Pak sebenarnya jadi fungsinya itu untuk mendeteksi tekanan oli yang naik? ya itu ada sensornya oke dia tetap ada sensornya misalnya gini tadi ada pertanyaan gak? nah pertanyaannya saat berhenti di cek oli masih ada tapi lampunya hidup lampunya hidup nah itu ada beberapa kemungkinan oke yang pertama oli-nya habis kan gak mungkin karena tadi sudah di cek katanya masih ada masih ada nah yang kedua mesinnya itu ngeselak Pak nah jadi kalau mesin ngeselak dia kadang-kadang nyala kadang-kadang gak karena apa? oli-nya untuk naik itu susah Pak? atau turunnya nanti yang susah? oke nah gitu karena jalurnya pelumasan oli dari pompa itu dia terhambat oke nah jadi kebacanya gak sampai itu di ininya di sensornya? di sensornya bener jadi cara kerja sensornya seperti apa sih? bisa dijelaskan dulu nih? itu semacam apa ya Pak ya? dia membaca tekanan? ya itu kayak saklar tekanan lah oh saklar tekanan jadi kalau dia dapat tekanan dari si oli itu oh berarti oli lewat? itu juta ya? ya oli lewat oke paham jadi dia indikatornya harusnya mati nah ketika kalau gak ada oli ke situ gak ada tekanan berarti mengirim sinyal untuk menyalakan si indikator indikator baik nah tadi kan Mas sebutkan ada indikasi bahwa oli berselak iya berselak pertanyaannya pada saat kalau mesin itu oli-nya berselak apakah kalau kita tarik tuas cek oli itu memang tetap ada cairannya? tetap ada nah kalau kasusnya ngeselak biasanya misalnya dia kadang-kadang nyala kadang-kadang mati kadang-kadang nyala kadang-kadang mati gitu jadi gak konstan nyala terus enggak tapi di dalam stick itu tetap kelihatan ada oli-nya oh gitu ya kalau ngeselak biasanya gini Pak oli-nya susah naik nah kalau itu nyala terus-menerus atau gak mati-mati itu bisa ngecek dari ini Pak nah ini nah ini mesin dinyalakan nah ini perlu diketok juga ini Pak habis baterai atau gimana nih Mas? butuh diketok oh ini starter ya ini salah satu cara nih hidupin mobil ketok nah ketika mesin nyala kalau mesinnya ngeselak dia oli-nya enggak nah ini kan mencerat-mencerat Pak kelihatan nggak ya atau ini kan tanganku bersih oke nah ini kan beroli-nya beroli-nya naik nah kalau ngeselak dia gak naik nah itu yang menyebabkan indikatornya nyala nah itu baru kasus yang pertama oke oh yang kedua oh yang kedua yang kedua tadi tuh kan kalau olinya habis kalau yang kedua ngeselak jadi sirkulasinya intinya enggak lancar nah makanya dia menyala itu terus yang kedua ketiga oh iya yang ketiga yang ketiga itu bisa dari sensornya itu yang bermasalah sensor oli dia ngesort atau apa namanya ngesort atau ngeground jadi dia mengirimkan sinyal untuk nyala indikatornya itu terus sering terjadi itu ya sering-sering jarang sih Pak oh sering-sering jarang sering-sering jarang kadang-kadang kadang-kadang yang paling sering itu memang ngeselak atau kehabisan oli itu yang paling sering berarti kalau itu hidup biasanya jangan langsung menyatakan bahwa ah sensornya paling rusak jangan dulu ya jangan dulu karena itu cek dulu olinya itu bener dari yang tanya tadi bener cek dulu olinya oh ada baru dicek apakah olinya naik gak oh dibuka kalau dia naik ya dicekkan ke bengkel kalau bisa cek sendiri ya monggo nah kalau misalnya udah normal kayak gini semua oli naik lancar apalagi gak ada bunyi misalnya gak ada bunyi biasanya kalau oli gak naik itu disertai dengan bunyi kasar kasar kalau misalnya gak apa namanya gak ada kendala normal semua baru cekkan ke bengkel apakah dia sensornya yang rusak rusak atau dari bearing-bearingnya ini yang bermasalah atau bisa juga dari speedometernya yang ngesor di pas lampunya itu itu pak mas no pak kalau kejadian ini menimpa salah satu sobat apedia dan masih di luar luar daerah luar daerah ya itu gimana mas apa yang dilakukan yang pertama tetap cek dulu kapasitas solinya pak oke ada yang kedua yang kedua dipastikan dulu naik ada bunyi gak sih oke mesinnya ada bunyi gak kalau ada bunyi yang aneh-aneh ketika itu nyala lebih baik berhenti dulu oke berhenti atau kalau takut ya panggil apa mekanik oh mekanik mekanik biasanya kan tiap bengkel mungkin ada ya yang bisa dipanggil biar dicekkan apakah aman atau tidak oke buat memastikan mobilnya bisa jalan lagi atau tidak daripada resiko tinggi kan yang kedua kalau misalnya gak memungkinan untuk itu semua kalau olinya masih ada dicek olinya naik gak oh dicek olinya naik yang tadi tinggal gini aja buka tutupnya gini oh naik sudah jalan dulu yang penting gak ada suara oh itu syaratnya itu ya iya tidak ada suara kasar disana tidak ada suara kasar biasanya suara kasar untuk memastikan ya tetep cek dulu juga naik gak kalau kasus-kasus yang datang ke AH kalau pas posisi hidup gitu terus ada suara kasar itu suara kasar biasanya di daerah masing atas bawah atau biasanya dari paling sering itu malah bawah pak oh bawah ya karena apa dulu pernah disinggung juga ya kok kenapa kok yang rusak kok metal duluan padahal metal bagian bawah bagian bawah iya kenapa kok enggak atas atas atau di inokan as itu karena Oli kan encer pak dia naiknya di pompa sama pompa oli oke betul nah turunnya dia lewat tubang-ubang itu turun sendiri ya makanya turunnya telat bawa kosong bawa kosong itu yang bunyi cekan bunyi makanya cepat rusak yang bawah betul karena pompa terus menainkan apa yang ada di bawahnya oh tadi kelupaan yang volume ada kalau ini enggak naik bisa jadi selak atau pompa olinya yang lemah oh pompa oli juga pengaruh ya pengaruh tau dia udah mulai baret itu kan telat naiknya kalau pompa oli juga bunyi enggak biasanya bunyi juga pak ekstrel itu kan bunyi dulu kan pernah buka kan yang bagian kompertemennya yaitu pengaruh telat naiknya itu kalau pompa oli efeknya penyakit sepanjang musim dihidup kan itu hanya di awal seperti apa apanya pak pompa oli kalau pompa oli yang bermasalah pada saat lampu ini jangan pasti sebenarnya pompa oli itu ada spesifikasinya pak oke nah kalau misalnya baret otomatis kan menurunkan dari si kerja ya dari spesifikasinya tadi nah jadi kerjanya enggak sepenuhnya optimal nah kalau baret-baret lagi ya enggak mampu buat naikan bunyi bunyi enggak itu pompa oli bunyi tergantung dari si pompa nya pak kalau pompa nya bunyi ya pasti ada kemungkinan bunyi sepanjang mobil hidup dia juga bunyi iya bunyi apalagi kalau mobil-mobil jaman sekarang pakai seproket itu kan butuh tekanan sampai masuk ke situ nah itu yang sering kalau pemainnya lemah kalau biasanya buat tanjakan atau akselerasi aja bunyi kayak ngelitik ya hampir mirip kayak ngelitik tapi bukan ngelitik bukan ya hampir-hampir mirip gimana membedakannya ini seru nih gimana pak ya agak susah juga sih pak nah nanti dikirakan kan tanjakan juga suka ngelitik kan iya biasanya kalau bunyi ngelatak itu lebih nyaring pak kalau ngelitik kan itu lebih kerak gitu pak oke tapi itu bisa di asselerasi atau ditanya gimana biasanya waktu akselerasi gak spontan kayak mau ngebutnya gue gitu baru bunyi kerak atau biasanya kalau gas tipis kalau nanjak tipis terus mau dalam-dalam itu bunyi itu bagian juga dari pompa atau hanya masalah disproket biasanya dari pompa yang lemah karena disproketnya kurang perlumasan ya atau disproketnya juga lemah bisa biasanya terdengar kalau starter awal ada bunyi kerak itu masalah sproket itu disetel bisa setel baik mas Nova berikan tips buat sobat depedia yang menemukan kasus yang tadi kita ceritakan yang pertama itu tadi pak cek dulu level only nya tapi di lap dulu biasanya kalau mesin nyala kadang-kadang bisa segini oh iya karena baru ini lap dulu baru celup lagi mesin mati mesin mati kalau oleh mesin itu mesin mati baru dicek oh masih ada masih ada berarti tinggal di starter dicek bunyi enggak ada bunyi enggak kalau ada bunyi cek juga lebih amannya cek juga olehnya naik lewat tutupnya kalau udah naik ya insya Allah masih bertahan tetap kita harus ke bengkel ya tetap ke bengkel karena itu kan indikator penting juga selain indikator of rate itu juga penting tapi kalau pas luar kota jalan tol kayak gitu muncul masih berani enggak kita sampai tujuan atau harus cari bengkel terdekat masih berani masih berani yang penting pelumasan yang dicek ini tadi pelumasan lancar gak ada bunyi berani ya mungkin dari sensornya itu kan sebenarnya cuma indikator buat mengindikasikan bahwa sirkulasi olinya bermasalah jadi belum tentu sirkulasinya yang bermasalah bisa jadi sensornya atau di kabelnya makanya dilihat dari sini tadi buat melihat sirkulasinya normal atau tidak baik berarti kita itu benar-benar harus berbaik sangka juga ya jangan berburuk sangka ya berburuk sangka langsung parkir kita di pinggir jalan ya oke baik tapi jangan terlalu berbaik sangka juga gimana bingung enggak baik mas Loppa terima kasih informasinya yang bermanfaat ini untuk show atapedia mudah-mudahan kalau menemukan kasus yang sama sabar dulu tips yang disampaikan oleh mas Loppa silahkan dilakukan kalau tidak ada masalah tidak ada yang kasar silahkan lanjutkan perjalanan lanjutnya tapi tetap pengecekan dulu pengecekan-pengecekan kalau di luar kota kan ya di bengkel terdekat juga enggak apa-apa cuma kan pengecekannya biasanya butuh waktu juga apalagi kalau malam iya apalagi kalau malam oke baik terima kasih mas Lop siapa sama-sama pak mudah-mudahan membantu yang kita sering hari ini kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati